I love everything, fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hi, nama saya Yaman Bayu Anggara dengan nim 1821 120 Dari Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi Dan rekan saya Halo, perkenalkan nama saya Hendrik Agus Kudiantov Dengan nim 1821122 Dari kelas PA703 Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Musi Caritas Terima kasih Di kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Mewancarai narasumber yang bernama Jenisa Natalia Saudari Jenisa Natalia ini bergabung di organisasi CT Arsha Fondation Kami berdua telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber kami Nah, untuk mempersingkat waktu Kami persilahkan untuk Saudari Jenisa Natalia Untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jenisa Natalia Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan Akuntansi Universitas Katolik Musi Caritas Palembang Nah, pada saat ini saya aktif dalam komunitas Arsha Sunsel Tim kreatifnya Arsha Sunsel Dimana komunitas Arsha Sunsel ini merupakan program kerja Salah satu program kerja dari CT Arsha Foundation Nah, CT Arsha Foundation sendiri itu merupakan suatu komunitas sosial Masyarakat yang berfokus tentang kegiatan sosial kemasyarakatan Untuk anak-anak di bidang kesehatan dan juga pendidikan Nah, CT Arsha Foundation sendiri itu di-foundering Atau foundernya itu adalah Ibu Anita Kairul Tanjung Nah, kalau teman-teman tahu atau familiar dengan nama orang Putri Tanjung Nah, beliau, si Putri Tanjung ini merupakan Merupakan anak dari Ibu Anita Kairul Tanjung Nah, Putri Tanjung ini merupakan salah satu staff kepresidenan Joko Widodo Jadi, apabila berbicara tentang visi misi CT Arsha Foundation sendiri CT Arsha Foundation itu memiliki visi untuk memutus mata rantai kemiskinan Melalui pendidikan yang berkualitas serta optimalisasi kesehatan Bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu Nah, ada pula misi-misi yang dijalankan oleh CT Arsha Foundation Untuk menunjang visi mereka Yaitu Untuk menerapkan masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan yang berkualitas Menembangun karakter mulia dan pribadi lukur setiap dini Peningkatan kualitas hidup dan penyandang penanetra Menumbuhkan rasa kecintaan membaca hingga ke pulau sepunusantara Penyuluhan dan pelayanan kesehatan gigi dan umum secara cuma-cuma Dan peningkatan tarap hidup pengrajin untuk budaya nusantara Mungkin teman-teman jika memang ingin tahu informasi lebih lanjut tentang CT Arsha Foundation Tentang profil mereka, apa saja yang mereka kerjakan Bagaimana cerita bisa terbentuknya organisasi CT Arsha Foundation ini Teman-teman boleh langsung kunjungin aja di website mereka www.ctarshafoundation.org Nah mungkin disini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi ini Yang akan dipandu oleh beberapa pertanyaan Pertanyaan yang pertama itu biasanya Sebelum ada infilis COVID-19 kalian melaksana kegiatannya apa saja Nah dari komunitas Arsha sendiri, dari komunitas yang saya join di regional sumsel Nah nih, komunitas Arsha itu memiliki tiga kegiatan wajib Yang dijalankan oleh 18 regional di seluruh Indonesia Jadi kami mempunyai kegiatan yang sama di seluruh Indonesia oleh komunitas Arsha Yang pertama itu kegiatan aku sehat Yang kedua aku ceria Dan yang ketiga itu kegiatan safe Nah aku sehat sendiri itu di latar belakangi dengan background founder kami Ibu Anca Kurutanjung Beliau itu merupakan sarjana kedokteran gigi Nah maka dari itu muncullah program aku sehat ini Dengan tujuan ingin mengedukasi anak-anak tentang kesehatan Bukan hanya kesehatan gigi saja tapi lebih luas Nah biasanya di aku sehat ini kami Komunitas Arsha itu lebih berkunjung ke tempat-tempat seperti rumah sakit Panti Asuhan Nah terakhir kali komunitas Arsha itu berkunjung ke rumah sakit umum RSMH yang ada di Palembang Untuk mengedukasi anak-anak yang terkena penyakit kanker disana Nah jadi disana kami Istilahnya ada edukasi, ada PAN juga Jadi Tapi karena judul kegiatan kami aku sehat Jadi kegiatannya lebih fokus ke kesehatan Terus yang kedua itu aku ceria Karena Arsha itu memiliki slogan Arsha bahagia Nah jadi Hal inilah yang melatang belakangi adanya kegiatan aku ceria Biasanya kegiatan aku ceria ini tuh dilakukan Ke tempat-tempat hiburan Contohnya kemarin itu ke Trans Studio Mini yang ada di Transmat Karena CT Arsha Foundation itu bekerja sama Dengan perusahaan Trans Studio Bang Mega dan banyak-banyak perusahaan lainnya Maka kami itu sebagai komunitas Arsha Yang terdaftar di CT Arsha Foundation Itu memiliki kebebasan akses Untuk kegiatan kami Yang terkait dengan kerjasama Perusahaan mereka dengan komunitas Salah satunya di Trans Studio Maka dari itu ketika kami mengajak mereka ke sana Kami diberikan sedikit kelonggaran Diberikan banyak bantuan dari Pihak Trans Studio sendiri yang bekerjasama dengan CT Arsha Nah biasanya di aku ceria ini Kegiatannya lebih ke fun dan bermain dengan anak-anak Yang terakhir itu kegiatan safe Nah kegiatan safe itu singkatan dari Sharing and Fun Education Terakhir Arsha Sumsel itu melakukan kegiatan safe ini Di kecamatan pemulutan organilir Nah biasanya yang menjadi ciri khas dari Kegiatan safe ini Apa sih yang membedakan kegiatan safe Dengan aku ceria, dengan aku sehat Nah yang membedakannya itu adalah Kami itu berkunjung ke suatu tempat Tetapi kami menginap di sana Jadi mungkin sekitar 3 hari Kemarin 3 hari 2 malam Di kecamatan pemulutan organilir Nah di sana itu seperti combine Antara aku sehat dan aku ceria Jadi kami di sana memberikan edukasi Tentang kesehatan juga ada Bermain juga ada Sharing, dongeng, mungkin belajar Terus ada kami juga mengajarkan beberapa Nyanyian, nyanyian wajib yang ada di Arsha Untuk mereka anak-anak Terus mungkin sharing juga dengan mereka Kami yang sharing dan mereka yang sharing Dan terakhir Untuk setiap kegiatan Arsha Itu pasti kami ada melakukan donasi Nah donasi itu biasanya diperoleh Yang pertama dari donatur Terus juga dari orang-orang yang menyumbang Pada saat kami open donation Dan yang terakhir itu dapat dari Pusat sendiri yang bekerjasama Dengan perusahaan-perusahaan Lalu Setelah COVID-19 itu Apakah kegiatan organisasi ini Masih berjalan Nah selama kegiatan kemarin Pada saat Maret dicetuskan COVID-19 Masuk ke Indonesia Kegiatan komunitas itu sempat stop Nah tapi Agustus kemarin terakhir Semenjak berita COVID-19 sedikit Mulai meredah Dari CT Arsha Foundation Pusat kami itu memberikan sedikit pelonggaran Untuk setiap komunitas yang ada di regional Melakukan kegiatan Nah terakhir Pada bulan Agustus Kami Arsha Sumsel itu Ke tempat pembuangan akhir TPA Karya Jaya Pintu Kedua Yang ada di Kecamatan Kemuning Kota Palembang Nah kami disana Karena bertepatan dengan bulan Agustus Hari Kemerdekaan Kami disana itu melaksanakan kegiatan Yang namanya kegiatan baca Yang singkatan dari Belajar dan Ceria Karena pas dengan Event 17 Agustusan Kami disana Bermainnya itu Mengadakan lomba-lomba Sesuai dengan Tema kemerdekaan Jadi seperti ada Estafet Apa ya Estafet bendera Terus ada juga Lomba muarnai Untuk Anak-anak disana Yang mungkin masih balita Atau sedikit Di atas balita Terus Disana kami juga ada Mengajarkan Tentang edukasi Covid Terus Kegiatan ini Kegiatan baca ini Kegiatan yang setelah Covid ini itu Dilakukan dua minggu sekali Jadi setiap dua minggu Kami itu kesana Mengajarkan mereka Bermain dengan mereka Sesuai dengan Biasanya itu kami Menentukan Tiap Pertemuannya Kami itu mau ngapain Sama mereka Itu sudah ada Rancangannya Dan Di minggu terakhir Di minggu ketiga Kami datang Itu kami Menutup acaranya Dengan memberikan mereka Donasi Itu sudah pasti Terus Kegiatan lain Setelah Covid Terakhir kemarin Memang ada bencana Dari lahat Bencana kebakaran Di pasar bawah lahat Nah kami itu Dari arsa sumsel Sempat kesana Untuk melakukan Trauma healing Khususnya Karena memang Tujuan kami itu Fokus kepada anak-anak Jadi kami fokus Untuk memberikan Kegiatan Untuk anak-anak kesana Jadi kami Pergi kesana Itu pergi Subuh pulang malam Lalu lanjut Kepertanyaan Selain ke anak jalan Apakah organisasi ini Juga terjun Untuk melakukan Kegiatannya Kepanti asuhan Atau ke panti jompo Nah sebenarnya Spesifiknya kami itu Bukan ke anak jalanan Tapi proker kami itu Lebih kayak Ke pelosok-pelosok gitu Jadi kayak ke Tempat-tempat pinggiran Atau ke desa-desa Seperti itu Nah kalau panti jompo Saat ini Di arsa sumsel Itu belum pernah Ke panti jompo Karena visi-misi CTA arsa foundation Itu memang Lebih fokus Ke anak-anak Daripada Orang tua Kalau panti asuhan Itu pernah Tapi jarang ada acara Jadi paling donasi Ketika memang ada Hari-hari besar Seperti itu Fitri Puasa Seperti itu Nah terus Pertanyaan selanjutnya Kan mereka cerita tuh Tentang pengalaman mereka Selama menjadi anak jalanan Apa sih pengalaman mereka Yang paling menyenangkan Dan paling tidak menyenangkan Mungkin tadi Balik lagi Bukan anak jalanan Tapi lebih-lebih Ke tempat-tempat Yang pernah dikunjungin Contohnya Kalau kemarin Itu di TPA Karya Jaya Kalau saya itu pribadi Melihat bahwa Kondisi mereka itu Secara pendidikan Itu mereka sangat Kurang sekali Bahkan pada saat itu Ada anak Yang kalau gak salah Usianya itu 8 tahun Tapi dia belum bisa Menuliskan nama Dia sendiri Bahkan Terus juga Pada saat itu Kan kami datang Memang pada saat Wabah COVID Bulan Agustus Pendidikan Dan edukasi Tentang Virus COVID Sendiri Yang mungkin Sekarang Udah booming Sekali Tapi di mereka Itu malah Sangat kurang Itu terbukti Dimana kami Melakukan kegiatan Dengan mengharuskan Protokol kesehatan Yang ketat Menggunakan masker Bahkan hingga Facial Tetapi mereka Sebagai Peserta Itu terkadang Ada yang pakai masker Ada yang gak Itu terbukti bahwa Memang edukasi COVID Itu sangat kurang Di mereka Itu salah satu PR kami juga Yang kami bawa Bersama mereka Yaitu memberikan edukasi Tentang COVID Terus Kalau Pengalaman menyenangkan Dan tidak menyenangkannya Mereka Mungkin sharingnya mereka Pada saat Kegiatan safe Di kecamatan pemurutan Yang di Organilir itu Nah disana Mungkin dari mereka Itu sedih Bahwa Kami itu melakukan Kegiatan safe Itu di sekolah mereka Jadi kami disana Berkegiatan sekolah mereka Bahwa sekolah mereka itu Sangat sulit Ditunjang Untuk Sistem listrik Jadi di sekolah mereka itu Belum ada listrik Mereka hanya mengandalkan Sintar matahari pada siang Pada saat Sudah mulai sore Atau bahkan Sudah tidak ada Lidik cahaya lagi Kegiatan Pembelajaran itu Diberhentikan Itu mungkin Dukanya dari mereka Lalu Pertanyaan berikutnya Terus apa sih Harapan dari organisasi ini Untuk tempatnya Tentang anak-anak Jalanan ini Nah Kalau untuk Dari kami sendiri Komunis Arsa Kami satu tujuan Bahwa Di Indo ini Terkhusus untuk Anak-anak yang kurang Secara ekonomi Dan pendidikan Harapan kami Akan banyak Lebih banyak lagi Orang-orang yang sadar Dan aware Dengan lingkungan Di sekitar mereka Bahwa Lebih banyak Orang-orang yang Bisa dibantu Jadi maksudnya Saat ini Banyak orang yang Bantu Tapi menurut kami Kurang tepat Pada sasaran Nah padahal Di lingkungan Sekitar mereka itu Banyak sekali Orang-orang yang Sangat membutuhkan Bantuan Terus juga Harapannya Karena komunitas Komunitas Arsa Ini sudah ada Di 18 regional Yang merupakan Sebaran Dari City Arsa Foundation Sudah disebar Di seluruh Indonesia Jadi memang harapannya Apa yang dibuat Oleh setiap komunitas Di setiap regional Itu benar-benar Memberikan Suatu insight Yang baru lah Untuk provinsi mereka Seperti itu Mungkin Kurang lebih Itu Tentang komunitas Saya Arsa Sumsel Yang merupakan Komunitas Arsa Bawahan dari City Arsa Foundation Dari saya pamit Terima kasih Terima kasih Kepada Saudari Cengisha Natalia Atas penjelasan Yang telah diberikan Harapan kita Kedepannya Semoga semakin banyak Anak-anak muda Yang peduli Dengan orang-orang Yang kurang beruntung Di luar sana Terima kasih Bagi teman-teman Yang ingin tahu Lebih lanjut Tentang Organisasi City Arsa Foundation Bisa klik Di bawah description Terus Jangan lupa Like-nya Sampai jumpa